Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang tersebut menggunakan asas perikemanusiaan. AHI menjelaskan terdapat jumlah bidang lahan yang perlu dituntaskan statusnya, seperti lahan untuk mengendali banjir sepaku seluas 2,75 hektare, hingga lahan untuk pembangunan jalan tol segmen 6A dan 6B seluas 44,6 hektare. Yang jelas penekanan dari Pak Presiden yang kami catat tentunya, pertama dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan, kita harus pendekatannya dengan baik, tidak boleh ada yang menjadi korban. Masyarakat yang seharusnya kita lindungi, tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban. Lebih lanjut, AHI memastikan bahwa pembangunan IKN terus berlanjut di tengah kendala tersebut. Pihaknya juga siap memberikan dukungan kepada otorita IKN untuk mengurus penyiapan lahan dan tata ruangnya. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.